Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, saya ucapkan dulu salam gereja, perjanjian baru untuk kita semua. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Nah hari ini saya ingin bicara mengenai iman. Hari ini saya ingin bicara mengenai iman. Empat huruf itu. I-M-A-N, iman. Iman ini diterjemahkan dari bahasa Yunani. Kita belajar bahasa Yunani dulu. Bahasa Yunaninya itu gampang diingat. Jadi diterjemahkan dari kata pistis. Pistis, ingat baik-baik ya. Karena kita akan terus berurusan dengan kata ini sepanjang hidup kita. Jadi pistis itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai iman. Kata pistis itu bahasa Yunani. Alkitab bahasa asli adalah bahasa Yunani dalam perjanjian baru. Kalau Alkitab perjanjian lama itu, bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakannya, menelitinya. Paling nggak tahu arti kata demi kata. Tidak perlu bisa berbahasanya, tapi tahu katanya. Jadi kata pistis. Nah di dalam Alkitab, kata pistis ini dipakai 239 kali dengan kata iman. Jadi ketika para penerjemah menerjemahkan kata pistis, ada 239 kata iman di dalam Alkitab. Artinya saya mau beritahu, bahwa kata pistis memang terjemahannya yang paling tepat adalah iman. Jadi juga dia diterjemahkan dengan kata percaya. Seringkali kita tahu iman itu artinya apa? Percaya. Tapi cuma satu kali. Kalau selidiki di Alkitab, kata pistis itu diterjemahkan percaya satu kali. Nah kalau saya ingin beritahu, di dalam Alkitab, kata pistis itu arti yang paling tepat adalah iman. Karena penerjemahannya itu sampai 239 kali. Sementara kata percaya cuma satu kali. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, apa itu iman? Iman tidak bisa dibilang percaya. Tidak. Karena hanya satu kali dituliskan. Kemudian satu kali, kata iman itu atau kata pistis itu diterjemahkan dengan kata keyakinan. Cuma satu kali. Kalau saya tanya, pistis itu apa? Pistis itu bukan keyakinan, bukan percaya, tapi iman. Nah ini akan kita bahas hari ini. Karena cuma satu kali. Cuma satu kali. Berarti tidak begitu kuat kata ini muncul di dalam Alkitab. Jadi pistis itu artinya iman. Iman, iman, dan iman. Sampai 239 kali. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sekarang kita perlu mengerti apa itu iman. Iya kan? Tadi kita sudah bahas apa itu iman. Iman itu bukan percaya, tadi saya bilang. Iman itu bukan keyakinan. Iman itu bukan jaminan untuk yakin. Bukan. Iman adalah iman. Nah apa itu iman? Sekarang baru saya beritahu artinya. Iman itu adalah kegiatan atau sebuah tindakan untuk percaya. Ulang, ulang lagi. Iman itu adalah sebuah kegiatan. Sebuah tindakan untuk percaya. Jadi ketika saudara datang ke gereja hari ini berkumpul itu adalah sebuah tindakan iman. Kenapa? Karena saudara sedang melakukan sesuatu untuk mempercayai sesuatu. Yang pertama ya. Lalu yang kedua. Apa itu iman? Iman itu adalah apa yang kita percayai. Atau iman itu adalah sound doktrin. Ajaran sehat. Jadi kalau bicara iman itu apa itu iman? Saya tanya kepada teman-teman di Sintang atau semua di sini. Iman itu selain sebuah tindakan untuk percaya tapi iman juga adalah arti atau inti daripada pesan Tuhan. jadi sound doktrin itu adalah sebuah iman. Bisa jelas nggak? Jadi ketika saudara memiliki ajaran sehat di dalam hidupmu maka itu disebut iman. Begitu. Bagaimana iman itu timbul karena ada tindakan untuk mempercayai ajaran sehat tersebut. Bisa jelas sampai di sini? Nah saudara yang dikasihi Tuhan tindakannya apa sekarang? Tadi ada kegiatan atau tindakan. Jadi ulang lagi ya. Iman itu adalah tindakan dari seseorang untuk percaya. Dan yang kedua iman itu adalah inti injil atau pesan injil atau ajaran sehat. Jadi kalau bicara tentang iman iman itu adalah ajaran sehat. Nah saya tidak setuju nanti kalau kita membuat sebuah janji iman. Biasanya di gereja ada janji iman. Janji imannya apa? membangun gereja. Saya memberi janji iman 20 juta bangun gereja. Tidak begitu. Janji iman itu bukan begitu. Itu janji pemberian. Kita bisa memberikan atau melakukan hal itu. Jadi saya koreksi ya. Kalau engkau dengar di gereja ada janji iman. Pak Erwin mau kasih janji iman berapa? Oh Pak Wanda saya nggak besar-besar 100 juta aja saya kasih janji iman. Ini contoh. Contoh misalnya. Itu bukan janji iman namanya. itu janji persembahan. Begitu. Karena janji iman iman itu adalah sound doktrin. Kalau saudara mengatakan janji iman berarti saudara mempercayai akan ajaran sehat itu. Jadi saya koreksi disini sudah mengerti ya. Mulai mengerti ya. Jadi sebuah tindakan untuk percaya itu disebut dengan iman. lalu yang kedua inti atau pesan firman Tuhan atau sound doktrin itulah iman. Jadi kalau saya tanya apa itu iman? Iman itu adalah ajaran sehat. Begitu ya. Nah sekarang tindakan apa kita untuk mendapatkan iman itu? Tindakan untuk mendapatkan iman itu adalah tindakan untuk mendengar. Betul? Mendengar. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Jadi kita supaya dapat iman kita mendengar. Tetapi kata mendengar ini adalah sebuah kata yang pasif. Anda duduk mendengar ada orang yang berbicara kepada Anda. Ada suara yang Anda dengar. Jadi Anda adalah seorang yang pasif. Anda tidak melakukan apa-apa cukup buka telinga. Nah itu adalah tindakan menghasilkan iman. Itu pasif. Tetapi arti lain saya mau beritahu dari tindakan mendengar adalah bagaimana iman itu diproklamasikan. jadi supaya iman kita itu muncul maka iman harus diproklamasikan. Iman harus dinyatakan. Jadi usaha yang saya lakukan adalah menyatakan sound doktrin. Kalau saya memberitakan sound doktrin maka akan timbul keyakinan ajaran sehat dalam hidup Anda yang mendengarnya. Makanya tindakan mendengar itu bukan hanya mendengar. Jadi pelajaran hari ini adalah pelajaran yang saya ajarkan di dalam ETS. Tadi malam kita mempelajari hal ini. Saya tidak akan bahas dalam bahasa Yunaninya tetapi saya bahas secara praktis. jadi tindakan mendengar itu bukan asal mendengar. Nanti kita periksa di dalam Alkitab. Saudara bisa mendengarkan banyak hal di dalam hidup ini tetapi itu bukan iman. Karena apa tadi iman? Kita sudah sepakat iman adalah ajaran sehat. Jadi iman akan muncul ketika engkau mendengar ajaran sehat. Amin saudara? Berarti kalau engkau pergi kemana-mana dan engkau mendengar tapi yang engkau dengar itu bukan ajaran sehat maka itu tidak menimbulkan iman di dalam hidupmu. Karena yang memberikan iman itu bukan Wanda Dumais tapi Allah sendiri yang memberikan iman kepadamu. makanya Wanda Dumais memberitakan iman kepadamu. Supaya iman itu masuk di dalam hidupmu. Karena engkau mendengar tentang iman. Nah orang yang mendengar tentang iman mempercaya iman disebut dengan orang beriman. Sampai sini jelas kan? Jadi ada orang beriman ada orang tidak beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mempunyai iman. mendengarkan iman, mendengarkan ajaran sehat, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Saya katakan tadi pernyataan ini adalah sesuatu yang aktif. jadi hamba-hamba Tuhan perlu memberitakan ajaran yang sehat. Kalau memberitakan ajaran yang tipu-tipu yang timbul adalah tipu-tipu dalam hidup orang. Kalau memberitakan ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan maka engkau tidak akan pernah bertumbuh di dalam hidupmu karena engkau tidak pernah menerima iman. Tujuh enggak? mari kita baca ayatnya. Sekarang kita lihat ayatnya di dalam Galatia. Pasal yang ketiga ayat yang kedua. Lihat ya bagaimana Paulus menjelaskan. Kata-kata ini adalah kata-kata yang sulit. Tadi malam kita sudah membahasnya di dalam kelas ETS Unlocking Greek Biblical Language. Tapi saya akan memberikan beberapa summary kepada saudara atau ringkasan-ringkasan supaya saudara tahu apa yang kita pelajari di dalam ETS. Lihat ya Galatia tiga ayat yang kedua. Ilman Tuhan bilang apa? hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Bagian ayat yang sulit di sini yang diterjemahkan macam-macam di dalam Alkitab karena orang tidak sepakat apa maksud Paulus menyampaikan firman Tuhan ini. Ini bagian yang sulit. Makanya perlu dibedah satu demi satu. Adalah bagian ayat yang berkata karena percaya kepada pemberitaan Injil. Bahasa Indonesia kurang tepat menerjemahkan ayat ini. Tadi malam sudah kita buktikan. Bukan karena percaya kepada pemberitaan Injil. Tetapi dihasilkan karena mendengar sound doktrin. Sebenarnya lebih tepat seperti itu. Saya kira ini disesuaikan dengan konteks. Ulang lagi ya. Di sini dikatakan dalam bahasa Indonesia karena percaya kepada pemberitaan Injil. Tetapi di dalam bahasa aslinya seharusnya diterjemahkan dihasilkan karena mendengar apa? Injil diberitakan. Hampir sama. Tapi bukan percaya di situ tapi mendengar iman. Artinya di sini engkau bisa beriman kalau engkau mendengarkan iman. susah gak? Bingung ya? Nah supaya tidak bingung saya masuk kepada bagian berikutnya. Memang bingung ini harus dipelajari dengan pelan-pelan. Supaya ini saya mau jemaat sintang sedikit demi sedikit naik. Lihat ya. Roma 1 ayat 17 supaya tidak bingung saya kasih ayat berikutnya. memang bingung pernyataan Paulus ini banyak yang sulit. Paulus ini orang yang pintar sekali. Firman Tuhan katakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bahasa Inggrisnya adalah from faith. Iman kan faith. To faith. Jadi from the start itu faith until to the end dari awal iman sampai kepada akhir beriman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Bahwa kita menjadi orang beriman karena mendengarkan iman itu. Karena mendengarkan ajaran sehat. Artinya kita harus hidup di dalam ajaran sehat itu menjalani ajaran sehat itu dan kita memproklamasikan menyatakan ajaran sehat itu kepada orang lain supaya orang lain itu menimbulkan iman yang sama dalam dirinya. Begitu ya. Roma 1 ayat 17 bagian ini. Jadi apa saudara? Jadi apa? jadi orang yang percaya itu atau orang beriman itu atau semua kita yang ada di sini kita bisa beriman kita bisa menjadi orang yang mempercayai firman Tuhan karena kita mendengarkan firman Tuhan itu disampaikan secara jelas di dalam hidup kita. Saya selalu ulangi banyak orang datang ke gereja mereka tidak pernah bertumbuh karena mereka tidak pernah mendengarkan iman itu. Sehingga mereka masuk gereja itu hanya berorganisasi di dalam gereja. belum bertobat sudah dibaptis kemudian orang yang dibaptis ini jadi besar kemudian jadi majelis Anda bayangkan orang yang jadi majelis tidak bertobat tidak mempunyai iman makanya dia memutuskan segala sesuatu berdasarkan kehidupannya yang tidak bertobat akibatnya gereja dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki iman Anda bisa bayangkan karena tidak memiliki iman maka tidak ada pengajaran iman di dalam situ nah ini yang menyebabkan kenapa orang mengeluh saya sudah lama bergereja saya tidak dapat apa-apa saya sudah lama bergereja tapi saya tidak mengerti apa-apa saya sudah lama bergereja tapi saya tidak meresponi apa yang Tuhan katakan dan saudara tahu di dalam gereja yang seperti itu kita tidak menemukan orang beriman karena apa tidak pernah ada pemberitaan iman di situ nah Alkitab katakan memulai hidup di dalam Tuhan awalnya itu dimulai dari iman coba katakan kepada sebelah kiri dan kanan dimulai dari iman satu dua tiga dimulai dari iman dimulai dari iman jadi mau cari Tuhan itu mulainya dari iman bukan mulainya cari teman bukan bukan mulainya cari nama gereja bukan bukan mulainya itu cari izin gereja bukan cari iman terlebih dulu karena ini yang menjamin kehidupan kita gak bisa kita hidup dengan cara yang biasa kan kita memutuskan untuk mencari Tuhan dimana kita mendapatkan iman itu dimana kita mendapatkan iman di dalam ajaran sehat nah ini kan sudah berkali-kali saya sampaikan orang yang mendengar ajaran sehat maka dia hidup dari ajaran sehat orang yang mendengar ajaran sehat maka praktek hidupnya akan menjadi sehat setuju setuju ya jadi orang yang ikut Tuhan dia akan semakin baik semakin baik semakin baik kitab kitab amsal memberitahu berjalannya semakin lama semakin terang sampai rembang tengah hari itu kalau kita nyalain lampu itu makin lama lampunya makin terang makin terang makin terang terus atau Philips iklan Philips lampunya makin lama makin terang gak tahu kalau di si intang ada iklan Philips gak ada ya di TV kan ada begitu ya tapi kalau bohlam lampunya makin lama makin redup makin redup lalu Bu Erwin ini kan Bu Erwin yang saya lihat saya gak bisa bilang yang lain Bu Erwin bilang Pak itu lampu sudah mati nyala baru bilang ya baru bilang putus lampunya jangan jadi orang Kristen yang mati nyala matilah nyala makin lama bukannya makin terang tapi makin kendoh tahu itu lampu Petromax dulu kan kita pakai Petromax sebelum ada listrik kalau dia punya lampu sudah mulai redup dipompa pompa pompa dan itu pompanya gak gampang itu karena memakan tenaga kan dia ada semacam karetnya itu kan semakin dipompa harus semakin kuat pompa lebih kuat Pak lebih kuat Pak itu biar lebih kuat dia gak akan putus bolanya makin terang begitu nah ini orang Kristen banyak yang harus dipompa 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 supaya terangnya itu makin lama makin terang amin saudara jangan makin lama makin loyo bagaimana ini Paulus katakan tadi dari iman kepada iman coba lihat dulu muka di sebelah kiri dan kanan apakah mukanya loyo apa mukanya bersuka cita ini coba lihat ini sudah berapa lama ini ada di sudah berapa lama di BIC Sintang apakah makin bersemangat apa makin capek di BIC Sintang saya percaya makin bersemangat karena apa menjalaninya dari iman betul tadi Paulus katakan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman ulang lagi ayat tadi lihat supaya kita jelas coba lihat ya kan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah kebenaran Allah ini dinyatakan oleh apa Paulus tidak bicara tentang sifat-sifat Allah di sini tidak Paulus berbicara kebenaran Allah ini dinyatakan oleh orang beriman ketika ada orang yang menerima iman dari Tuhan maka kebenaran Tuhan dinyatakan dalam hidupnya dan dikatakan di sini dari iman jadi from faith to faith seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman kalau kita menyatakan diri bahwa saya orang beriman maka kita harus membuktikan diri bahwa saya hidup dari apa yang saya imani itu kalau saya menghidupi iman sound doctrine atau ajaran sehat maka saya akan hidup dari ajaran sehat itu tadi contoh lampu tadi makin lama makin bersinar makin lama makin terang penulis amsal itu mengibaratkan orang benar itu sama seperti matahari pagi yang keluar matahari pagi yang keluar pertama itu terangnya tidak begitu terang dan dipercaya pagi-pagi kan kita bisa berjemur betul gak tapi ada gak orang yang berjemur jam 12 siang ada gak ada orang berjemur jam 12 siang orang berjemur itu disarankan jam 10 pagi karena dia terang tapi terangnya itu belum membahayakan tubuh manusia malah menyehatkan tubuh manusia betul kan bapak ibu yang punya bayi itu kan dulu kan berjemur kan pagi-pagi dokter bilang nanti kalau pulang pagi-pagi harus pergi ke panas berjemur dijemur dok boleh gak jemur jam 12 ini anak saya oh jangan nanti anaknya itu bisa jadi itu daging bakar begitu kan gak bisa panasnya terang sekali itu jam 12 begitu tapi Alkitab katakan Alkitab katakan bahwa semakin lama akan semakin terang jadi ada terang yang sama sekali akan betul-betul dia sampai kepada puncak terang itu nah saudara yang dikasih Tuhan saya ingin hal ini terjadi dalam hidup kita bahwa semakin hari semakin terang karena itulah yang disebut dengan orang benar atau orang beriman dia hidup dari ajaran sehat katakan dulu kepada sebelah kiri dan kanan semakin terang coba bilang semakin terang semakin terang semakin terang jangan takut sampai putus gak gak akan putus terangnya gak akan putus gak akan putus gak akan putus kecuali bawah lampu itu bisa putus kalau terlalu terang begitu kalau ada kejutan listrik tapi Tuhan mau semakin lama semakin terang bagaimana caranya semakin lama semakin terang nah sekarang kita lihat satu ayat lagi ya Roma 10 ayat 17 Roma 10 ayat 17 bilang apa jadi iman timbul lihat Alkitab memakai kata iman bukan memakai kata percaya bisa setuju tadi saya sudah sebutkan kata pistis itu diterjemahkan 239 kali dia tidak memakai kata percaya karena manusia bisa percaya kepada apa saja dan itu bukan iman iman itu timbul dari pendengaran jadi iman timbul mendengar karena aktif mendengar ada dua disini ada aktif dan pasif tadi saya sudah bilang aktif itu anda duduk pasif itu anda duduk mendengar tapi bentuk aktifnya adalah apa ada orang yang memberitakan pernyataan sound doktrin atau memberitakan iman kepadamu ketika engkau duduk disitu mendengar ajaran sehat diberitakan maka imanmu akan muncul coba lihat Roma 10 ayat 17 dan dikatakan apa mendengar itu adalah mendengarkan firman Kristus jadi mendengarkan ajaran ajaran Kristus mendengarkan ajaran ajaran sehat bukan percaya tapi iman lihat iman dia tidak memakai kata percaya timbul dari pendengaran coba kalau anda mendengarkan gosip gosipnya itu keluar langsung enggak gosipnya itu tertinggal di dalam telinga anda atau di dalam pikiran anda dia masuk dari telinga kiri dia tinggal di dalam eh si Anu itu begitu ya ketika anda dengar itu anda teruskan lagi eh si Anu itu begitu lalu diteruskan lagi eh si Anu itu begitu itu namanya percaya percaya karena kita mempercayai sesuatu kadang-kadang kita mendengar aja sebuah gosip kita sudah percaya padahal kita tidak tahu itu benar atau betul benar atau betul benar atau salah maksudnya betul kalau ada orang cerita sesuatu kepada kita kita langsung percaya tanpa kita selidiki kadang-kadang kita begitu dengar aja orang bilang begini kita sudah senang sekali kita langsung teruskan tanpa kita menyelidiki itu namanya percaya tapi iman itu dikatakan timbul atau muncul karena mendengar tadi saya sudah bilang pasif kita duduk di sini kita buka telinga itu namanya mendengar apa yang kita dengar ada orang yang memberitakan ajaran sehat nah ini juga memberikan sebuah petunjuk bahwa hamba Tuhan juga harus memberitakan ajaran sehat supaya orang yang pasif mendengar itu mereka akan timbul iman kalau yang diberitakan ajaran kacau ajaran tipu-tipu ajaran sesat ajaran salah ajaran injil kemakmuran yang diberitakan adalah apa itu jalan pintas yang diberitakan psikologi yang diberitakan apa lagi itu hanya motivasi-motivasi maka itu yang akan muncul dalam hidupmu tapi Alkitab katakan kita harus mendengar ajaran sehat katakan sebelah kiri dan kanan mendengar ajaran sehat satu dua tiga mendengar ajaran sehat jangan terbiasa mendengar yang bukan ajaran sehat karena itu tidak menimbulkan iman sekarang saya tanya kepada teman-teman di Sintang sudah timbul iman belum sekarang coba sudah timbul iman belum harusnya sudah timbul karena saya sudah beritakan firman Kristus kepada kita amin bagaimana sudah dibangkitkan gak semangat kita sudah mempercaya Tuhan lebih kuat lagi gak mungkin ada yang memutuskan saya sudah bosan ini dengar ajaran sehat tapi hari ini saya mau beritahu bahwa ajaran sehat itu adalah iman engkau tidak bisa tinggalkan ajaran sehat itu karena itu adalah iman ketika orang memutuskan tidak mendengar ajaran sehat maka dia tidak beriman lagi karena ajaran sehat itu adalah iman kan sudah seringkali ayatnya sudah saya sampaikan apa itu masih ingat gak Yohanes 14 ayat 15 tidak usah lihat Alkitab firman Tuhan bilang apa firman Tuhan bilang apa coba sama-sama ini jangan sekolah minggu aja kita kasih ayat hafalan yang sekolah dewasa juga harus ada ayat hafalan Yohanes 14 ayat 15 tanpa lihat Alkitab ini ayat sudah sering saya beritahukan Yohanes 14 ayat 15 bilang apa jikalau ini perkataan Yesus bukan perkataan Wanda Nuhan Yesus katakan jikalau kamu mengasihi aku maka kamu akan mengikuti semua perintahku kamu akan menuruti segala perintahku sekarang saya tanya apakah kamu mengasihi Yesus amin coba ulang lagi belum belum besar aminnya saya mau dengar apakah anda mengasihi Yesus amin 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 apa amon amin ya kalau engkau mengasihi Yesus engkau akan menuruti perintah Yesus nah bagaimana caranya menuruti perintah Yesus dengan mendengar rematos Christos tadi kan firman Christus nah kalau mendengar firman Christus harus cari tempat dimana firman Christus itu diberitakan harus setia di dalam tempat dimana firman Christus diberitakan dan harus tidak lalai mendengarkan firman Christus diberitakan kalau engkau mundur mendengarkan firman Christus maka engkau bukan orang beriman karena orang beriman itu dikatakan hidup oleh imannya iman itu menyelamatkan kita kita hidup dari iman iman itu adalah sebuah perbuatan begitu jadi bagaimana apakah sudah timbul iman pagi hari ini coba saya mau tanya dulu atau lebih bingung mudah-mudahan tidak bingung bagaimana disintang sudah timbul iman amin amin ulang lagi apa itu iman iman adalah ajaran sehat sederhananya itu iman itu adalah ajaran sehat jadi kalau saya orang beriman maka saya memiliki ajaran sehat saya memiliki sound doktrin dalam hidup saya terakhir saya tunjukkan apa yang dipercayai di dalam sound doktrin terakhir iman itu dalam bahasa inggris itu disebut faith 1i tapi kalau di dalam BICETS disebut fake 2i kenapa artinya ini lihat saya bacakan ada final F yang pertama kemudian A itu absolute kemudian I yang pertama disebut inrun kemudian I yang kedua disebut infallible kemudian TH itu disebut teokonustos ini bukan saya bikin-bikin tapi klop ini pengajaran dari reformasi mempercayai hal ini jadi iman itu kalau dalam bahasa inggris cuma satu i ini faith atau saya tuliskan begini supaya kita tidak bingung jadi iman itu faith tapi kalau di dalam BICETS i-nya ada dua kenapa F-nya itu final final kemudian A-nya itu absolute kemudian I yang pertama inner kemudian infallible kemudian teopenus artinya apa perkataan firman Tuhan itu adalah final perkataan terakhir ajaran sehat itu adalah perkataan yang terakhir kenapa disebut final karena Tuhan tidak akan berfirman lagi sesudah kita punya Alkitab yang lengkap jadi kita sudah punya ini sound doktrinnya Alkitab lengkap kejadian sampai wahyu tidak ditambah lagi dengan kitab lain tidak dikurangi lagi Alkitab kita hanya ada 66 kitab kemudian disebut dengan absolute kenapa absolute karena sound doktrin ajaran sehat itu adalah perkataan yang paling absolut dalam hidup kita paling tinggi hukumnya kata-kata yang paling kuat otoritasnya dalam hidup kita nah saya mau bilang kalau kata-kata firman Tuhan tidak bisa mengubah hidupmu tidak ada lagi kata-kata lain yang bisa mengubah hidup tidak ada kalau firman Tuhan aja tidak bisa mengubah hidup engkau apalagi wanda dumais mau nasihati apalagi suamimu apalagi istrimu tidak ada lagi orang tuamu tidak bisa menasihati engkau kalau engkau tidak takluk kepada firman Tuhan makanya dia harus absolut yang paling tinggi dari semua hukum di dunia ini dari semua kata-kata yang berotoritas kemudian inran inran itu apa firman Tuhan ajaran sehat itu tidak pernah salah kenapa tidak pernah salah ala kita itu adalah ala yang sempurna ala kita adalah ala yang mahatau kalau firman Tuhan itu ada kesalahan maka kita menyembah ala yang punya kesalahan penuh kesalahan tapi ala kita itu tidak ada kesalahan maka kita katakan maha benar ala dengan segala firman setuju ala itu selalu benar dan cuma ada di dalam Alkitab ala yang benar itu makanya orang beriman hanya ada di dalam Alkitab kemudian infallible infallible itu apa infallible itu tidak punya peluang apapun untuk menjadi salah jadi firman Tuhan itu tidak dicoret maksud saya bukan tidak dicoret apa ini ini tidak benar ini dicoret kalau Anda baca Alkitab bisa dicoret tidak apa-apa dikasih tanda kuning seperti itu tidak apa-apa dikasih garis bawah tidak apa-apa bukan itu maksud saya yang saya maksudkan infallible infallible itu tidak akan pernah menjadi salah begitu ya tidak ada peluang untuk menjadi salah jadi kalau kita baca jadi kalau kita baca ini kita baca Alkitab oh kayaknya Alkitab ini tidak masuk akal kita coret itu sama saja kita bercermin kita duduk di depan cermin kita lihat kulit saya ini sudah mulai keriput-keriput kacanya kita pecahin kurang ajar kamu kaca masa muka saya yang cantik ini sudah berkeribut lihat oh rambut-rambut putih kita pecahin lagi kaca Anda mau beli 100 kaca pun semuanya akan pecah karena yang bermasalah itu diri kita bukan kacanya kaca itu adalah refleksi pantulan aja kalau Anda foto kalau Anda beri di depan kaca ya begitu kalau Anda beri di depan kaca ya begitu bukan kacanya yang salah ya kita sendiri yang setel apa yang ada dalam diri kita makanya kalau orang ada foto selfie kan ya kita foto selfie foto selfie itu kan macam-macam gaya ya kan selfie-nya Anda bisa bikin ya itu gayanya kita sendiri gitu ya kalau gayanya jelek ya kita sendiri yang jelek bukan kacanya yang jelek begitu maksudnya gitu ya kemudian Teo Penustos jadi firman Tuhan jangan di robah-robah Teo Penustos itu apa ini harus kita ingat perkataan Allah Alkitab itu ajaran sehat itu adalah kata-kata Allah sendiri kalau engkau ingin mengenal Allah carilah di dalam firmannya Tuhan bilang di dalam Amos carilah aku maka engkau akan hidup sekarang saya tanya kepada orang di Sintang bagaimana cari Tuhan cari ke gunung kawi cari ke pohon-pohon besar bertapah bersemedi atau diam-diam atau Anda mulai diam ada di video saya kalau mau lihat ada di video saya kalau mau lihat itu itu bukan cari Tuhan bukan seperti itu cari Tuhan cari di dalam ajaran sehat Pak Sanen Pak Sanen ketuk-ketuk Burina dimana nih Pak Wanda bilang cari Tuhan contoh-contoh ya Pak Sanen bukan saya Pak Sanen yang kelihatan di kamera jadi saya kasih contoh Pak Sanen Theo Banustos artinya kata-kata Tuhan begitu bukan hanya pergi ke gereja sana engkau cari kata-kata Tuhan di sana tidak ada kata-kata Tuhan adanya di dalam ajaran sehat ajaran sehat itu ada di dalam Alkitab makanya BIC ETS BTS lagi BTS itu kan musik maksudnya BIC ETS jadi saya mau gabungkan cepat jadi BTS itu kita merumuskan adalah faith jadi ingat baik-baik ini gampang sekali lima kata lima kata final absolute inherent invaluable Theo Banustos minggu depan saya tanya kalau soalnya kalau Kak Rina begitu dia kasih ayat hafalan minggu depan ya adik-adik saya tanya lagi ya bukan tapi saya ingin memberitahu gak salah kita sebagai orang-orang yang tua juga kita menghafal sesuatu ulang lagi Yohanes 14 ayat 15 1, 2, 3 tidak perlu buka Alkitab 1, 2, 3 Yohanes 14 ayat 15 sama-sama coba 1, 2, 3 sama-sama buka Yohanes 14 ayat 15 1, 2, 3 jikalau kamu mengasih aku maka kamu akan menuruti segala perintahku ulang tanpa saya sekarang ya Yohanes 14 ayat 15 saya mau dengar 1, 2, 3 jikalau engkau jikalau punya diri aku maka kamu akan menuruti segala perintahku amin